Benua Douluo, Barat Dayak Kekaisaran Tendowo, Provinsi Fasno. Desa Roh Kudus, jika seseorang hanya mendengarkan namanya, maka ini benar-benar nama yang mencengangkan. Namun kenyataannya, ini hanyalah sebuah desa kecil di selatan kota Nuoding Provinsi Fasno dengan hanya 300 rumah tangga, itu saja. Alasan mengapa itu disebut Roh Kudus, adalah karena menurut legenda, 100 tahun yang lalu, seorang guru jiwa tingkat sage roh pernah keluar dari desa ini, karena itulah namanya. Ini juga merupakan kebanggaan abadi desa Roh Kudus. Di luar desa Roh Kudus, ada lahan pertanian yang luas, biji-bijian dan sayuran diproduksi di sini, semuanya dipasok ke kota Nuoding. Kota Nuoding di Provinsi Fasno, meskipun tidak dianggap sebagai kota besar, tetapi tempat ini sangat dekat dengan perbatasan dengan kerajaan lain, dan tentu saja juga merupakan salah satu titik awal bagi pedagang dari dua kerajaan besar. Kota Nuoding berkembang karena ini, dan kebetulan, kehidupan rakyat jelata di desa sekitarnya juga jauh lebih baik daripada di tempat lain. Langit baru saja mulai cerah, timur jauh naik sentuhan putih-pucat, berdekatan dengan desa Roh Kudus di sebuah bukit kecil yang tingginya hanya 100 meter, tetapi sudah ada sosok kurus dan kecil. Itu adalah anak yang baru berusia 5 atau 6 tahun, jelas dia sering menahan panasnya matahari, kulitnya menunjukkan warna gandum yang sehat, rambut hitam pendeknya terlihat sangat rapi, pakaiannya meskipun sederhana, juga bersih. Untuk anak seusianya, mendaki bukit setinggi 100 meter itu bukanlah tugas yang mudah. Namun anehnya, ketika sampai di puncak bukit, wajahnya tidak merah, dan tidak kehabisan napas. Dia memiliki ekspresi puas di wajahnya. Anak laki-laki itu duduk di puncak bukit, kedua matanya dengan tegas menatap noda putih-pucat yang berangsur-angsur cerah di timur, perlahan-lahan menarik napas melalui hidungnya, dan kemudian perlahan-lahan menghembuskan napas melalui mulutnya, menarik napas terus-menerus, menghembuskan napas sedikit, tanpa diduga membentuk indah siklus. Tepat pada saat ini, matanya tiba-tiba terbuka lebar, di dalam noda putih-pucat yang berangsur-angsur cerah di cakrawala jauh, tampaknya ada jejak gas ungu samar, jika seseorang tidak memiliki penglihatan yang mencengangkan dan konsentrasi yang cukup, itu sama sekali tidak mungkin. Untuk menemukan keberadaannya, munculnya gas ungu, membuat pikiran bocah itu benar-benar terfokus, dia bahkan tidak lagi menghembuskan napas, hanya menghirup dengan ringan dan perlahan, pada saat yang sama kedua matanya menatap tajam ke ungu yang samar-samar terlihat itu. Ki ungu tidak muncul lama. Pada saat cahaya putih di timur berangsur-angsur tertutup oleh matahari terbit, Ki ungu telah benar-benar menghilang. Baru kemudian bocah itu perlahan menutup matanya. Pada saat yang sama, dia mengembuskan napas panjang dari udara kotor. Aliran udara putih mengalir keluar dari mulutnya seperti air terjun, dan kemudian perlahan menghilang. Setelah bermeditasi sebentar, bocah itu membuka matanya lagi. Mungkin karena aura ungu di langit, tapi ada lapisan samar ungu yang berkedip-kedip di matanya. Meskipun warna ungu ini tidak bertahan terlalu lama sebelum memudar, masih sangat jelas ketika ada. Sambil mendesah sedih, bocah itu membuat ekspresi tak berdaya yang seharusnya tidak muncul di usianya. Dia menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri, itu masih belum berhasil. Keahlian surga misteriusku masih belum mampu menembus kemacetan lapisan pertama. Sudah tiga bulan penuh. Apa yang terjadi? Bahkan mata setan ungu, yang membutuhkan Ki ungu dari timur untuk berkultivasi di pagi hari, meningkat. Metode surga misterius tidak dapat menembus kemacetannya, dan tangan biok mistik saya tidak dapat meningkat lebih jauh. Dulu ketika saya berkultivasi, saya tidak melakukannya. Saya tidak menghadapi situasi seperti itu antara tahap pertama dan kedua. Keahlian surga misterius memiliki total sembilan lapisan. Mengapa lapisan pertama begitu merepotkan? Mungkinkah dunia ini berbeda dari tempat asal saya? Sudah lima tahun sejak dia tiba di dunia ini. Anak di depannya adalah Tang San, yang bunuh diri di gerbang Tang. Ketika dia terbangun dari komanya, dia menemukan bahwa dia tidak dapat melakukan apapun selain merasa hangat. Tetapi kematian yang diharapkan tidak datang. Segera setelah itu, dia melewati proses kompresi dan tiba di dunia ini. Tidak lama kemudian Tang San mengerti apa yang sedang terjadi. Dia tidak mati, tapi dia bukan lagi Tang San di masa lalu. Setelah kelahirannya, Tang San menggunakan hampir satu tahun untuk mempelajari bahasa dunia ini. Dia masih ingat ketika dia lahir, meskipun dia tidak bisa membuka matanya untuk melihat, dia mendengar suara laki-laki yang dalam meraung di bagian atas paru-parunya. Ketika dia mempelajari bahasa dunia ini, dia hanya bisa mengingat bahwa lelaki itu sepertinya berteriak, kakak ketiga, jangan tinggalkan aku. Dan pria itu adalah ayahnya, Tang Hao. Ibunya di dunia ini telah meninggal saat melahirkan saat itu. Dia tidak tahu apakah itu kehendak surga, atau apakah itu kebetulan, untuk mengenang istrinya yang telah meninggal, Tang Hao memberinya nama Tang San. Anak-anak seumuran di desa sering mengolok-oloknya karena hal ini. Tetapi Tang San sangat puas. Lagi pula, ini adalah nama yang dia gunakan selama hampir 30 tahun di dunia lain. Keakraban saja sudah cukup untuk membuatnya jatuh cinta pada kata ini. Setelah datang ke dunia ini, setelah keterkejutan dan ketakutan awal, dan kemudian kegembiraan, dan sekarang ketenangan, Tang San telah sepenuhnya menerima kenyataan. Dalam pandangannya, ini adalah kesempatan lain yang diberikan kepadanya oleh surga. Mungkin keinginan terbesar dari kehidupan sebelumnya bisa diwujudkan dalam kehidupan ini. Dia datang ke dunia ini telanjang, tetapi Tang San memiliki kekayaan terbesar, dan itu adalah ingatannya. Sebagai jenius paling luar biasa di sekte luar Gerbang Tang, metode pembuatan semua jenis senjata tersembunyi mekanis Gerbang Tang semuanya tercetak di benaknya. Dan setelah dia mencuri manual rahasia dari sekte dalam Gerbang Tang, dia sudah lama ingin merasakannya. Dalam proses belajar, dia juga menghafal manual rahasia tertinggi dari sekte dalam, catatan harta karun surga misterius. Tang San berharap dia bisa menciptakan kembali kejayaan Gerbang Tang di dunia ini. Sudah waktunya untuk kembali, Tang San memandang ke langit, dan tubuh kurusnya melompat dan berlari menuruni gunung. Jika seseorang melihatnya saat ini, mereka pasti akan melebarkan mata karena terkejut. Dengan setiap langkah yang dia ambil, dia mampu menempuh jarak hampir 10 kaki. Tanah yang tidak rata di pegunungan tidak mempengaruhinya sama sekali. Dia dengan mudah menghindarinya, dan saat dia bergerak maju, dia jauh lebih cepat daripada orang dewasa. Apa inti dari Gerbang Tang? Senjata tersembunyi, racun, dan keterampilan ringan. Perbedaan terbesar antara sekte dalam Gerbang Tang dan sekte luar adalah penggunaan senjata tersembunyi. Sekte luar terutama menggunakan mekanisme, sedangkan sekte dalam menggunakan teknik nyata. Racun biasanya digunakan oleh sekte luar. Senjata tersembunyi murid sekte dalam jarang menggunakan racun, karena mereka tidak membutuhkannya sama sekali. Hanya ada enam jenis seni bela diri yang tercatat dalam Mysterious Heaven Treasure Record. Mereka adalah metode kultifasi mental sekte dalam Mysterious Heaven Skill, dan metode pelatihan tangan mistik J.D.H.N. Metode pelatihan mata adalah Purple Demon Eyes. Metode bergulat adalah mengontrol derek penangkap naga. Metode keringanan adalah langkah membingungkan bayangan hantu. Penggunaan senjata tersembunyi adalah Hidden Weapon Hundred Separation. Lima yang pertama adalah dasar-dasarnya. Tanpa dasar yang kokoh, bagaimana dia bisa mengeluarkan esensi dari senjata tersembunyi Gerbang Tang? Dia mulai berlatih keterampilan surga misterius pada usia satu tahun. Sekarang Tang San hampir berusia enam tahun. Dia masih meletakkan fondasinya. Rumah Tang San berada di sisi barat desa Rokudus. Itu terletak di pintu masuk desa. Ketiga rumah Batako itu bisa dikatakan paling sederhana di seluruh desa. Di atap besar di tengah, ada papan kayu dengan diameter satu meter. Di atasnya ada palu sederhana dan kasar. Di dunia ini, palu secara luas direpresentasikan sebagai pandai besi. Itu benar. Ayah Tang San, Tang Hao, adalah seorang pandai besi. Satu-satunya pandai besi di desa. Di dunia ini, blacksmithing bisa dikatakan sebagai salah satu profesi terendah. Karena beberapa alasan khusus, senjata terbaik di dunia ini tidak dipalsukan oleh pandai besi. Namun, sebagai satu-satunya pandai besi di desa ini, keluarga Tang San seharusnya tidak terlalu miskin. Namun, penghasilan kecil itu sebagian besar. Begitu dia masuk ke dalam rumah, Tang San sudah bisa mencium aroma beras yang menyerang lubang hidungnya. Itu bukan sarapan yang dibuat Tang Hao untuknya, melainkan dia buat untuk Tang Hao. Sejak usia 4 tahun, saat tinggi Tang San tidak bisa mencapai kompor, tugas memasak sudah menjadi pekerjaannya sehari-hari. Bahkan jika dia harus menginjak bangku untuk mencapai kompor. Bukan Tang Hao yang memintanya melakukannya, tetapi karena dia tidak mau melakukannya. Tang San hampir tidak pernah merasa cukup makan. Datang ke kompor, dia dengan terampil menginjak bangku kayu. Tang San mengangkat tutup panci besi besar. Aroma nasi menguar. Bubur di dalam panci sudah matang. Setiap hari sebelum naik gunung, Tang San akan memasukkan nasi ke dalam panci. Mendapatkan kayu bakar. Saat dia kembali, buburnya juga sudah matang. Mengambil dua mangkuk di samping kompor yang telah rusak lebih dari 10 kali, Tang San dengan hati-hati menyendok dua mangkuk bubur. Menempatkannya di atas meja di belakangnya, butiran nasi di bubur hampir bisa dihitung dalam sekejap. Untuk Tang San yang masih tumbuh, nutrisi ini jelas tidak cukup. Ini juga alasan mengapa tubuhnya sangat kurus. Ayah, waktunya makan, Tang San memanggil. Setelah beberapa lama, tirai ruang dalam diangkat. Sosok jangkung terhuyung-huyung keluar dari sana. Itu adalah seorang pria parubaya. Dia tampak berusia sekitar 50 tahun. Tapi tubuhnya sangat tinggi dan kekar, tapi pakaiannya tidak bagus. Mengenakan jubah robek, bahkan tidak ada tambalan di atasnya, memperlihatkan kulit berwarna perunggu di bawahnya. Fitur wajah yang semula layak ditutupi dengan lapisan kuning lilin, dengan tampilan mengantuk. Rambutnya acak-acakan seperti sarang burung, janggut di wajahnya belum dicukur entah sudah berapa hari, dan matanya kusam dan redup. Meski malam telabir lalu, bau alkohol di tubuhnya masih membuat Tang San mengerutkan kening. Ini adalah Tang Hao, ayah Tang San di dunia ini. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, Tang San tidak tahu apa itu cinta seorang ayah. Tang Hao padanya, dia selalu tidak peduli tentang apapun. Pada awalnya, dia akan memasak makanan untuknya. Tapi seiring berjalannya waktu, saat Tang San mulai berinisiatif untuk memasak, Tang Hao tidak peduli dengan apapun. Keluarganya sangat miskin, sehingga mereka bahkan tidak memiliki meja dan kursi yang layak. Makan juga menjadi masalah. Alasan utamanya adalah Tang Hao telah menukar gajinya yang sedikit sebagai pekerja kereta bawah tanah dengan alkohol. Seorang anak yang seumuran dengan Tang San. Ayahnya biasanya berusia sekitar 30 tahun. Dia menikah lebih awal dan bahkan belum genap 30 tahun. Tapi Tang Hao terlihat jauh lebih tua dari mereka. Sebaliknya, dia tampak seperti kakek Tang San. Tang San tidak membenci sikap Tang Hao. Di kehidupan sebelumnya, dia adalah seorang yatim piatu. Dalam kehidupan ini, meskipun Tang Hao tidak memperlakukannya dengan baik. Tapi setidaknya dia punya kerabat. Untuk Tang San, ini sudah membuatnya sangat puas. Setidaknya, ada seseorang di sini yang membiarkannya memanggilnya ayah. Tang Hao meraih mangkuk di atas meja, tidak takut panas, dan meneguk buburnya. Wajah kuning gelapnya tampak sedikit lebih berkilau. Ayah, minum perlahan. Juga, Tang San mengambil mangkuk dari tangan ayahnya. Dia mengisi semangkuk bubur lagi untuknya. Dia juga mengambil mangkuk. Dan mulai makan. Selama gerbang Tang, dia tidak pernah meninggalkan tempat itu dan hanya memiliki sedikit kontak dengan dunia luar. Dia seperti selembar kertas kosong. Di dunia ini, dia menjadi anak-anak lagi. Tidak ada yang tidak bisa diterima tentang itu. Segera, 70 hingga 80 persen dari panci bubur masuk ke perut Tang Hao. Dia menghela nafas panjang dan meletakkan mangkuk di atas meja. Kelopak matanya yang terkulai terbuka sedikit dan menatap Tang San. Kalau ada kerjaan ambil dulu. Nanti siang saya kerjakan. Tidur sebentar. Kebiasaan kerja dan istirahat Tang Hao sangat teratur. Dia tidur di pagi hari. Sore harinya, dia membuat beberapa alat pertanian. Sebagai penghasilan, dia minum di malam hari. Oke, ayah. Tang San mengangguk. Tang Hao berdiri. Setelah minum banyak bubur, tubuhnya akhirnya berhenti bergetar. Ia berjalan menuju ruang dalam. Ayah. Tang San tiba-tiba memanggil. Tang Hao berdiri diam. Dia menoleh untuk menatapnya. Ada sedikit ketidaksabaran di antara alisnya. Tang San menunjuk ke sepotong besi di sudut dengan lapisan cahaya burung yang samar. Bisakah saya menggunakan setrika ini? Dalam kehidupan sebelumnya, dia adalah murid Gerbang Tang yang paling menonjol dan sangat akrab dengan membuat semua jenis senjata tersembunyi. Tentu saja. Saat itu, semua jenis material disediakan oleh Gerbang Tang. Setelah datang ke dunia ini, meskipun dia telah berlatih selama beberapa tahun, kekuatannya masih jauh dari cukup. Namun, kekuatannya masih jauh dari cukup. Pada saat yang sama, dia tidak pernah berpikir untuk melepaskan pembuatan senjata tersembunyi terbaiknya. Dia sudah mulai mencoba membuat beberapa senjata tersembunyi. Tapi materi menjadi masalah besar. Logam yang digunakan Tang Hao untuk membuat alat pertanian semuanya dikirim oleh penduduk desa. Itu semua besi biasa dengan banyak kotoran. Sangat sulit untuk membuat senjata tersembunyi yang bagus. Saat ini, pikiran yang ditunjuk Tang San baru saja dikirim kemarin. Yang mengejutkan Tang San, biji besi ini secara tak terduga mengandung biji besi dalam jumlah tertentu. Menggunakannya untuk membuat senjata tersembunyi sangat cocok. Tatapan Tang Hao beralih ke besi kasar. Ih, ada esensi besi di dalamnya. Berjalan mendekat dan menundukkan kepalanya untuk melihat, dia kembali menoleh untuk melihat Tang San. Apakah kamu ingin menjadi pandai besi nanti? Tang San mengangguk. Pandai besi tidak diragukan lagi adalah profesi yang paling cocok baginya untuk membuat senjata tersembunyi. Ayah, kamu sudah tua. Setelah beberapa tahun, ketika aku sedikit lebih tua, kamu bisa mengajariku cara membuat peralatan dapur. Biarkan aku mengambil ahli pekerjaanmu. Sebelum dia melakukan pekerjaan pembuatan senjata tersembunyi yang paling tepat, penempaan paling sederhana yang sebenarnya tidak dia ketahui. Tang Hao agak linglung, bergumam, pandai besi, sepertinya tidak buruk. Menarik kursi lusuh, dia langsung duduk di depan besi kasar itu, dengan lesu berkata, San kecil, katakan padaku, pandai besi macam apa pandai besi terbaik. Tang San berpikir sejenak, lalu berkata pandai besi yang bisa membuat alat ilahi, harus menjadi pandai besi terbaik. Dia pernah mendengar penduduk desa mengatakan bahwa di dunia ini ada alat dewa. Meskipun dia tidak tahu apa itu alat ilahi, tapi dengan kata ilahi yang tergantung di atasnya, itu seharusnya cukup bagus. Mata Tang Hao memancarkan cahaya mengejek alat ilahi, Little San juga tahu tentang alat ilahi. Lalu beritahu saya, terbuat dari apa alat ilahi? Tang San bahkan tidak berpikir, langsung berkata, tentu saja dengan bahan terbaik. Tang Hao mengulurkan jari telunjuknya, menggoyangkannya di depan Tang San, jika kamu ingin menjadi pandai besi yang berkualitas, ingat kata-kataku, menggunakan bahan unggul untuk membuat alat ilahi bukanlah pandai besi terbaik. Paling-paling itu hanya penyintesis. Menggunakan biasa besi untuk membuat alat dewa adalah pandai besi dewa. Menggunakan besi biasa untuk membuat alat-alat suci, Tang San memandang Tang Hao dengan sedikit terkejut. Biasanya, Tang Hao jarang berbicara dengannya, hari ini sudah paling banyak. Sambil berdiri, Tang Hao menunjuk ke sebongka besi berukuran 50 cm persegi di sisi lain ruangan, jika Anda ingin menjadi pandai besi, belajarlah menempa dari saya. Kemudian, pertama-tama gunakan palu untuk menempanya 10 ribu kali. Hanya dengan begitu Anda memiliki kualifikasi. Itu adalah sepotong besi biasa, mengandung banyak kotoran, yang tahu betapa lebih buruknya daripada besi induk. Sekarang, kamu masih bisa berubah pikiran. Tang Hao berkata dengan ringan. Dia sudah bersiap untuk kembali ke kamar dalam untuk melanjutkan tidur. Ayah, aku bersedia mencoba. Suara Tang San jernih dan tenang, tetapi mengandung sedikit ketegasan. Tang Hao menatapnya dengan heran, bagus. Sambil berbicara, dia berjalan mendekat, mengambil bongkahan besi besar itu, dan langsung meletakkannya di atas kompor di sebelah penghembus. Selama api arang dinyalakan, itu bisa dipalsukan. Setelah itu, Tang Hao kembali ke kamar dalam untuk tidur. Tang San adalah seorang pria dengan pikiran yang teguh, jika tidak, dia tidak akan dapat mengandalkan cetak biru yang compang camping untuk menciptakan Buddhas Furitang Lotus, senjata tersembunyi mekanis teratas dari gerbang Tang. Butuh waktu 10 tahun penuh untuk menyelesaikannya. Dia menyalakan api arang, menarik puputan, dan memulai pekerjaannya. Belau bersiul, dan api muncul dari tungku arang, membakar bongkahan besi yang besar itu. Meskipun Tang San tidak tahu cara menempa, dia sering melihat Tang Hao menempa alat pertanian, jadi dia masih tahu prosesnya. Ketika bongkahan besi itu berangsur-angsur menjadi merah, dia menyeret palu besi yang biasa digunakan Tang Hao, dan meletakkannya di tanah. Jenis palu besi bergagang panjang ini bahkan lebih tinggi dari tinggi badannya, dan seorang anak biasa berusia 5 atau 6 tahun bahkan tidak bisa mengangkatnya, apalagi mengacungkannya untuk dipalsukan. Tapi Tang San masih mengambilnya, dan kekuatan Suantian beredar ke seluruh tubuhnya. Meskipun dia belum menembus lapisan pertama, dia sudah memiliki kekuatan orang dewasa. Dentang, palu besi bertabrakan dengan bongkahan besi, menghasilkan suara yang renyah. Ini adalah serangan palu pertama Tang San, dan juga awal dari penempaan. Di ruang dalam, Tang Hao membalikkan tempat tidur. Meski matanya terpejam, masih ada sedikit keterkejutan di wajahnya, dan dia bergumam, dia benar-benar bisa mengambil palu. Apakah dia terlahir dengan kekuatan dewa? Dentang, 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 dentang mulai terdengar di toko pandai besi. Ayah dan anak, Tang Hao dan Tang San, mulai mengulangi kehidupan biasa mereka. Tetapi mulai hari ini, Tang Hao memberi Tang San kompor lain di ruangan itu, dan membiarkannya menempa sendiri bongkahan besi itu. Dia tidak memberikan panduan apapun kepada Tang San, tetapi mulai hari ini, Tang Hao minum lebih sedikit anggur, dan makanan di rumah juga meningkat. Menempa jelas merupakan proses yang membosankan dan melelahkan, tetapi Tang San menganggapnya sebagai bentuk penempaan untuk tubuhnya. Sebelas hari telah berlalu, dan dia masih menghitung berapa kali dia memalsukan. Jika dia ingin mengayunkan palu besi, dia tidak bisa melakukannya hanya dengan kekuatan fisiknya, dan dia membutuhkan bantuan dari metode langit misterius. Seluruh energi internalnya hanya cukup untuk berayun sekitar 100 kali, dan setiap kali energi internalnya habis, dia akan duduk bersilah di tanah untuk memulihkan diri. Begitu energi internalnya pulih, dia akan segera melanjutkan palu. Ini bukan hanya bentuk penempaan untuk tubuhnya, tetapi konsumsi berulang dan pemulihan juga merupakan bentuk penempaan yang baik untuk metode langit misterius dan kemauan kerasnya. Sayangnya, kemacetan lapisan pertama metode surga misterius seperti penghalang yang tidak bisa dihancurkan. Kultivasi Tang San tidak bisa dikatakan tidak sulit, dan dia memiliki cukup bakat, tetapi dia masih tidak bisa menembus ke lapisan kedua. Namun, pelatihannya tidak sia-sia. Meskipun metode surga misterius tidak membuat terobosan, energi internalnya menjadi lebih ulet saat dia menempa bongkahan besi, dan kecepatan pemulihannya tampak sedikit lebih cepat dari sebelumnya. Sebelas hari berlalu, dan Tang San telah mengayunkan bongkahan besi itu lebih dari 8.000 kali. Gumpalan besi terus menyusut, dan volumenya sudah kurang dari sepertiga volume aslinya. Dengan latihan fisik dan peningkatan makanan, tubuhnya menjadi sedikit lebih kuat, seolah-olah ada kekuatan yang secara bertahap mengalir ke tubuhnya dari dalam, menyebabkan proses penempaannya yang terus-menerus secara bertahap mengurangi konsumsi energi internal. Dan ketika dia menambahkan semua energi internalnya, kekuatannya juga meningkat pesat. Ketika dia memukul bongkahan besi itu ribuan kali, sudah ada perubahan tertentu, dan itu menjadi satu lingkaran yang lebih kecil. Meskipun terbakar merah di api arang, dia samar-samar bisa melihat bahwa kotoran di dalamnya sepertinya sudah banyak berkurang. Ditempa 100 kali menjadi baja, ungkapan ini muncul di benak Tang San, dan ini juga memperkuat tekadnya untuk menyelesaikan 10.000 serangan palu ini. Dan dia sudah sangat dekat dengan tujuan ini. Kegigihan Tang San membuat Tang Hao sangat terkejut. Menurutnya, bahkan jika putranya lahir dengan kekuatan ilahi, masih mustahil baginya untuk bertahan lebih dari tiga hari. Untuk mencegah selip, gagang palu besi itu sangat kasar, dan terus-menerus mengayunkannya, bergesekan dengan telapak tangan, pasti akan membahayakan telapak tangan. Tetapi dia menemukan bahwa meskipun Tang San melakukan penempaan yang kokoh, sepasang tangan kecilnya yang lembut sepertinya tidak ada perubahan. Bahkan tidak ada lecet yang muncul. Tang San tidak ingin kehilangan ayah ini, dan terlebih lagi tidak ingin masa lalunya diketahui oleh orang lain. Oleh karena itu, dia secara alami tidak akan memberitahu Tang Hao bahwa ini karena dia sedang berlatih tangan Giyok Mistik Gerbang Tang. Untuk menggunakan senjata tersembunyi dengan baik, persyaratan paling mendasar adalah perpaduan antara penglihatan, kekuatan tangan, dan kekuatan hati. Seperti kata pepatah, saat hati sampai ke mata, saat mata sampai ke tangan sampai ke tangan. Oleh karena itu, dalam metode latihan gerbang tang, persyaratan untuk penglihatan dan kekuatan tangan sangatlah tinggi. Mata setan ungu, saat matahari terbit di timur, digunakan untuk berlatih dalam waktu singkat untuk meningkatkan penglihatan. Mistik Jadehen, dapat membuat telapak tangan menjadi sangat keras, dan dapat mengisolasi segala jenis racun. Kedua kemampuan ini adalah wajib bagi para murid dalam gerbang tang. Meskipun tangan Giyok Mistik Tang San jauh dari sempurna, dia masih bisa melindungi telapak tangannya dari lecet. Tinggal sedikit lagi, dan aku bisa menyelesaikannya hari ini. Tang San mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengayunkan palu besi di tangannya. Dalam proses yang membosankan ini, hatinya tidak tenang. Pemahamannya tentang dunia ini masih sangat awal. Bagaimanapun, ini hanyalah sebuah desa kecil. Dunia ini disebut Benua Douluo, dan ada dua kerajaan besar di benua itu, atau bisa dibilang mereka adalah dua aliansi. Karena di dua kerajaan ini, sejumlah besar wilayah dikuasai, dan ada banyak sekali bangsawan dengan angkatan bersenjata. Kedua kekaisaran ini, satu adalah kekaisaran Tendou tempat asal Tang San, dan yang lainnya adalah kekaisaran Seondra di selatan. Provinsi Fasnow terletak di perbatasan antara dua kekaisaran, dan kota Nuoding di sebelah desa Rokudus berjarak kurang dari 200 mil dari kekaisaran Seondra. Tang San tahu dari percakapan penduduk desa bahwa di Benua Douluo, tidak ada seni bela diri di dunianya, tetapi ada sesuatu yang disebut Marsial Spirit. Dikatakan bahwa setiap orang memiliki Marsial Spirit mereka sendiri, dan di antara mereka, sangat sedikit orang yang bisa melatih Marsial Spirit mereka, membentuk profesi yang disebut Soul Master. Dan profesi paling mulia di Benua Douluo adalah Soul Master. Misalnya, guru jiwa legendaris yang keluar dari desa Rokudus 100 tahun yang lalu adalah seorang guru jiwa. Soul Sage adalah gelar dari Soul Master yang telah mencapai level tertentu. Marsial Spirit dibagi menjadi dua kategori utama, satu adalah Tool Spirit, dan yang lainnya adalah Beast Spirit. Seperti namanya, mereka yang menggunakan alat sebagai roh bela diri mereka adalah roh alat, dan mereka yang menggunakan hewan sebagai roh bela diri mereka adalah roh binatang. Secara relatif, Tool Spirit mencakup jangkauan yang jauh lebih luas, dan mayoritas orang juga memiliki Tool Spirit. Dan di antara roh alat, proporsi roh bela diri yang tidak bisa dipraktikan juga lebih besar daripada roh binatang. Tang San pernah melihat seseorang di desa dengan Ho Spirit, dan itu jelas sejenis Marsial Spirit yang tidak bisa dipraktikan. Namun meski begitu, saat membajak sawah, dia masih lebih cepat dari penduduk desa biasa. Ini juga semua yang dipahami Tang San, karena setiap orang memiliki Marsial Spirit mereka sendiri, dan Tang San juga ingin tahu apa Marsial Spiritnya sendiri. Pada akhirnya, itu adalah roh alat atau roh binatang, dan bisakah itu dipraktikan? Di daratan Douluo, jiwa bela diri rakyat terbangun pada usia 6 tahun, dan dalam beberapa hari, Tang San akan berusia 6 tahun. Dia tidak tahu mengapa, tapi dia samar-samar merasa bahwa alasan mengapa keahlian langit misteriusnya tidak bisa menembus sepertinya terkait dengan roh bela diri ini. Mengenai menjadi master jiwa, Tang San tidak terlalu tertarik, tetapi dia bertekad untuk menjadi ahli senjata tersembunyi sekte dalam dari gerbang Tang, jadi bagaimana mungkin dia tidak memiliki kekuatan internal? Tang Hao, apakah kamu sibuk? Saat Tang San sedang bekerja keras untuk menempa 10.000 kali, dia mendengar suara lama datang dari luar. Saat ini sore hari, dan Tang Hao sedang bekerja, menempa alat-alat pertanian. Mendengar itu, dia hanya mendengus. Tang San dengan rasa ingin tahu berjalan keluar dari kamarnya, hanya untuk melihat seorang lelaki tua, tampak berusia 60-an, tinggi dan kurus, tetapi sehat dan bugar, pakaian bersih dan rapi, rambut juga disisir dengan cermat. Dibandingkan dengan Tang Hao, mereka hanyalah dua ekstrim. Orang yang dikenali Tang San ini adalah tetua desa Holy Spirit Village, Jack Tua. Little San, ayo, biarkan kakek melihatnya. Old Jack melambaikan tangannya ke arah Tang San. Tetua desa ini adalah orang yang baik, semua penduduk desa sangat menghormatinya. Di tahun-tahun awal, ketika keluarga Tang San berada dalam masa yang paling sulit, dia tidak pernah gagal mengantarkan makanan. Kakek Jack, halo, Tang San berjalan di depan Jack Tua, dengan hormat memberi hormat padanya. Mengenai orang-orang yang baik padanya, Tang San akan selalu mengingat mereka di dalam hatinya. Tang Hao dengan dingin berkata, ada apa, tetua desa? Old Jack sebenarnya lebih tua darinya kurang dari 10 tahun, tetapi bersikeras untuk menjadi generasi yang lebih tinggi darinya, membuat Tang Hao agak tidak bahagia. Old Jack sepertinya sudah terbiasa dengan sikap Tang Hao, ah, Tang Hao, San kecil juga hampir berusia 6 tahun. Dia juga harus berpartisipasi dalam upacara kebangkitan tahun ini. Tang Hao melirik Tang San, dengan acu-ta'acu berkata, kalau begitu ikutlah. Kapan? Old Jack berkata, dalam 3 hari, ketika saatnya tiba, saya akan datang menjemputnya. Melihat penampilan Tang Hao, dia sangat jelas ingin mengatakan, jika dia mengandalkan Anda untuk mengirimnya, saya khawatir itu akan tertunda. Tang Hao mengangguk, tidak lagi memperhatikan tetua desa ini. Tapi Tang San dengan penasaran bertanya, kakek Jack, apa upacara kebangkitannya? Old Jack dengan tegas berkata, setiap dari kita memiliki roh milik diri kita sendiri, pada usia 6 tahun atau lebih kita harus menjalani upacara kebangkitan. Dengan roh, kita dapat memperkuat beberapa aspek dari kemampuan kita. Bahkan roh yang paling umum sekalipun akan juga agak membantu. Jika kebetulan Anda memiliki semangat yang luar biasa, dan dapat menjalani kultivasi, maka, Anda bahkan memiliki kemungkinan untuk menjadi guru jiwa. Upacara kebangkitan hanya diadakan setahun sekali, saya tidak dapat membiarkan Anda melewatkannya itu adalah Tuan Diaken Divisi Rokotan Woding yang secara pribadi datang untuk membantu anak-anak desa kami terbangun. Tuan Diaken itu adalah guru jiwa tingkat guru jiwa yang hebat. Petik 2 Berbicara tentang tiga kata Great Soul Master, Mata Jack dengan jelas mengungkapkan ekspresi iri. Mengenai konsep guru jiwa, Tang San hanya samar-samar mendengar sedikit. Saat ini mengambil kesempatan secara alami tidak akan dengan mudah melepaskannya. Bertanya dengan cermat, apa maksud guru jiwa agung? Terima kasih. Terima kasih.